Satres narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengagalkan penyelundupan lima karung narkoba jenis sabu seberat 120 kg oleh jaringan internasional. Ratusan kilogram sabu ini diselundupkan dalam sebuah truk kontener. Tiga tersangka yang menyelundupkan ratusan kilogram narkoba jenis sabu merupakan jaringan peredaran narkoba internasional Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Masing-masing tersangka berinisial JP, HT, dan MS. Kabupaten Umas Polres Metro Jaya, Kompes Pol Argo Iwano menjelaskan upaya mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu itu merupakan hasil pengembangan kasus narkoba sebanyak 40 kg yang sudah diungkap Polres Metro Jakarta Barat pada November 2018 lalu. Selain itu, dari hasil pemeriksaan, para tersangka diduga sudah menyelundupkan narkoba jenis sabu senilai 200 miliar rupiah ke Jakarta sebanyak tiga kali. Keberhasilan dari Presiden Metro Jakarta Barat ini adalah pertama mengungkap jaringan internasional Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Yang kedua adalah momen pilih keadaan ini digunakan oleh pelaku ini untuk memasukkan barang ke Indonesia. Harapannya adalah semua anggota jaga di TPS dan PPK dan dia bisa lolos. Dan yang ketiga, pelaku ini adalah penangkapannya yang ketiga kali. Yang pertama sudah dilakukan, lolos ke Jakarta, kedua lolos, yang ketiga ketangkap. Ini adalah yang ketiga kali dari pelaku ini melakukan kegiatan ini. Ini adalah salah satu strategi dari tim kami, yaitu adalah preemptive strike. Kita serang sebelum sampai ke Jakarta ini, karena apabila sudah sampai ke Jakarta, barang sudah dibagi, maka akan susah lagi ditangkap. Artinya kita harus tangkap dari hulunya. Dengan tidak menyalahi hukum formil yang ada, kami mendapatkan informasi dan inilah hasilnya. Jadi 120 kilo sabu dengan perkiraan harga kurang lebih 200 miliar. Dan ini merupakan penangkapan yang terbesar di tahun 2019 dan untuk level pores.